Dengan mengerahkan 5 unit mobil derek, petugas Udin perhubungan melakukan razia parkir liar di kawasan Kalideris Jakarta Barat. Di jalan tampak siring daan mogot baru, petugas sempat diprotes oleh pemilik mobil karena operasi derek oleh petugas dirasa pilih kasih. Tidak hanya itu, pemilik kendaraan mengaku tidak melihat adanya rambu larangan parkir di sekitar lokasi. Ya kalau saya sih merasa keberatan, ada yang disini banyak tadi Pak parkir Pak. Bapak keberatan ya Pak ya? Ya iya, kalau mau adil, adil semuanya. Jangan pilih-pilih mobil Pak. Jadi ini pilih-pilih? Pilih-pilih mobil, pelan. Jadi berapa kecewa ya Pak ya? Ya iyalah. Bapak mengalami perempur ya Pak sebenarnya kalau di sini? Kalau istilahnya larangan disini kan nggak kelihatan Pak, mana larangannya Pak. Oh nggak ada? Larangan parkir di sini ada nggak? Oh gitu. Nggak ada Pak larangan parkir? Jadi Bapak nggak tahu ya Pak ya? Nggak tahu. Sementara itu ada yang lucu dalam penertiban kali ini. Ketika seorang pengemudi taksi yang tengah tertidur pulas di dalam mobil, tontak terbangun dan kebingungan. Tiba-tiba bagian depan kendarannya terangkat, masih dalam kondisi setengah sadar. Sopir bersama kendarannya akhirnya pasrah ikut diderek ke kantor Sudin Hub, Jakarta Barat di daerah Rawabuaya. Razia Derek parkir liar oleh petugas ini adalah sebagai shock terapi kepada pengguna kendaraan agar memarkirkan kendarannya di lokasi yang telah ditentukan. Sebenarnya memang kita ingin bahwa yang namanya berlalu lintas itu tertid dengan ada penindakan supaya itu jadi budaya. Bahwa itu tidak boleh. Bahwa mereka juga jadi gerak. Kalau sudah tertid, kita sebetulnya apa-apa yang mengontrol aja. Didi berharap agar masyarakat mau menggunakan lahan parkir yang tersedia. Karena dengan memarkir kendaraan di bahu jalan, bisa menyebabkan terganggunya arus lalu lintas. Beto Herlambang, Jakarta melaporkan untuk JTV Network.